Atasi tingginya angka stunting di Kabupaten Batang, pejabat Bupati Batang bergerak cepat dengan mengukuhkan tip percepatan penurunan stunting. Para petugas nantinya harus melakukan terobosan baru dalam melayani masyarakat, khususnya yaitu memperhatikan kondisi ibu hamil dari warga ekonomi kelas menengah ke bawah. Puluhan petugas yang terdiri dari berbagai ormas dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Batang resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas kemanusiaan menurunkan jumlah stunting. Angka stunting di Kabupaten Batang sendiri berada di level tengah dari 35 kabupaten dan kota yang ada, namun termasuk kategori masih rawan dan bisa meningkat. Pejabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menjelaskan, tim yang telah dibentuk diharapkan bisa bersinergi ke semua pihak dalam membantu perkembangan masyarakat, terutama warga yang tengah hamil yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pejegahan diawali sejak peranikah dan mengefektifkan program dari Jawa Tengah, yakni Nging Ceng Wong Meteng. Selanjutnya memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan juga bayi. Ikuti kegiatan remuk stunting dan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Batang. Yang harapannya dengan dibentuknya atau pendukukannya tim percepatan penurunan stunting ini, Kabupaten Batang bisa menurunkan angka stunting yang saat ini masih 21% lebih. Dan semoga harapan kita tidak hanya tim saja yang bekerja, tapi seluruh elemen yang ada dari pemerintah kabupaten, Korku Pilda, kemudian Camat, Puskesmas, Pusyandu, dan semua yang ada di Kabupaten Batang ini untuk bersama-sama peduli, ikut menangani permasalahan stunting di Kabupaten Batang. Tidak hanya fokus dalam pemenuhan makanan berkizi saja, namun infrastruktur lainnya seperti jambanisasi juga harus segera diatasi, mengingat sebagian masyarakat masih ada yang kurang peduli terhadap faktor tersebut.